Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Di beberapa detik yang lalu Kita saksikan Deyan kembali Menjadi salah satu motor serangan dari kawan-kawan DJPM ya Dan juga kawan-kawan dari Sandalix Juga menurunkan formasi permainan yang diturunkan di game pertama tadi Kita saksikan ada Han, juga ada Gatot disana Juga ada JJ Dan kawan-kawan yang bermain di game pertama tadi kembali kali ini Sebuah keberuntungan ya Atau sebuah hasil yang maksimal diperoleh tadi di pertandingan di game pertama ya Alfredo juga disana Kali ini akan mencoba memperbaiki dan evaluasi dari pertandingan pertama tadi Kenapa tidak ada goal tercipta ya Ini memiliki sebuah PR bagi kawan-kawan dari DJPM Untuk bisa bermain lebih baik lagi di game yang ketiga ini Atau game kedua bagi mereka ya Lemparan ke dalam kali ini Ya nomor punggung 5 Jimmy Ya direbut dengan baik tadi kita saksikan Muksin kembali Masih ditempatkan sebagai gelandang serang ya Muksin Ada nomor punggung 16 disana Masih Situasi tendangan bola mati Sudah ada Dean disana menunggu Untuk melakukan opsi Pilihan Shooting Atau Memberikan umpan Sepertinya shooting ya Dengan idealnya shooting ya Untuk jarak yang seperti ini Ya Dean sudah bersiap-siap Ya pagar hidup dilakukan oleh Empat pemain belakang dari Sandelik Juga sudah menunggu disana Baduy Ya wow Sayang sekali tadi Membentur pagar hidup yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Sandelik tadi ya Gagal kembali tadi Sebuah tendangan yang cukup keras tadi sebetulnya Para mitra olahraga ya Dan sudah tepat sekali apabila Dean langsung melakukan eksekusi Karena memang tidak terlalu jauh dari Kotak penalti tadi ya Pendangan sudut kali ini Diperoleh Baduy kali ini Baduy nomor punggung 12 Bekerja sama dengan Alpha Pendek saja kepada Alpha Angkat Alpha Baiklah Alfredo Ya Yang memiliki tugas sebagai seorang predator yang sangat kali ini Mulai bergerak ya Mulai bisa aktif dan agresif Untuk memberikan killer fast-killer fast ke depan ya DJ PM kembali Kita saksikan memperoleh kesempatan Corner kick yang kedua Ya Lagi-lagi masih mengarah ke arah yang sama Namun kali ini terhenti Karena dinyatakan hanya menghasilkan tendangan gawang saja Tekanan pertama yang mengejutkan Ya ini sebuah progres yang baik ya Dari game ke game Dimana tadi di game pertama berjalan dengan lambat Kali ini game kedua Juga langsung Mulai naik Tempunya Dan ini langsung saja Karena memang dengan Kondisi pemain yang sudah menjalani pemanasan Juga menjalani game-game sebelumnya Dan membuat permainan semakin baik ya Ya melebar kali ini Muksin tadi maksudnya Terburu-buru muksin Alur serangan yang begitu teratur ya Ini tekanan-tekanan Justru Langsung saja Dilancarkan oleh kawan-kawan dari DJ PM ya Karena dengan statistik yang terjadi tadi Di game pertama tadi ya Mereka harus tertinggal 2-0 tadi ya Keunggulan bagi Kawan-kawan dari Sander League FC Kali ini Ada nomor punggung 21 Alpha Masih Alpha Alpha Meliuk-liuk dia ke tengah Ada nomor punggung 5 Jimmy Lepas Ya Langsung kali ini Terlambat tadi Bisa di blok dengan baik tadi oleh Martin Langsung kali ini Muksin Mengarah kepada Dan maksudnya Dipotong dengan baik tadi Martin ini Menjadi catatan sendiri Bagi saya Sebagai pemain belakang ya Yang sangat berdisiplin Sekali ya Juga sangat Kuat Grendelnya Untuk bisa ditembus Ya Mali ini Nomor punggung 48 Langsung melebar Miko Masih Miko Tidak melihat posisi Dari wingback Wing yang sudah menunggu Di sektor kiri ya Sayang sekali Miko tadi Terlambat tadi Maksudnya Ada Dari disana Muksin Sendiri Muksin Crossing Muksin Bisa Lagi-lagi Dihentikan tadi Nomor punggung 16 Tadi Okta Dari Sandelik Masih Kosong-kosong Namun Sekali lagi Kali ini Kawan-kawan Dari DJPM Sangat-sangat Membahayakan ya Dan memberikan Tekanan Demi tekanan Sampai dengan saat ini Sudah 3 Tendangan sudut Yang tercipta Namun Juga kawan-kawan Dari Sandelik Memberikan kejutan Nanti biasanya Dengan counter attack Mereka ya Counter to counter Terjadi Ya Kali ini Langsung saja Tenang sekali Hendra tadi Wow Ada nomor punggung 10 Hansen Masih Hansen Langsung Iya Tidak melihat Posisi dari Ari Yang sudah menunggu Disana Namun Sebuah keyakinan Tadi dari Hansen Dan belum Berhasil Masuk Kesasaran Yang dia 7 Masih aman Sementara Tekanan Pertama Tadi ya Namun Sangat Membahayakan ya Tekanannya Masih ada Sisa-sisa Skema Dari permainan Bola dengan Dean Dean Dari Agus 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 Ya Berikan 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 Dari Sander League Di game pertama Mereka Kalah 2-0 Kali ini Mereka Mampu Sementara Unggul Sebuah perkembangan Sangat baik Dari evaluasi Pertandingan Di game pertama Tadi Sudah 5 gol Tercipta Para mitra Olahraga Yang Disampai dengan Game ketiga Ini ya Ya Kembali Ketestikan Bermain pelat Tadi Jibon Kembali Dimainkan Di game Ketiga Ini ya General Lapangan Atau General Pertahanan Belakang Dari DJPM Yang sangat Bisa menjanjikan Untuk bisa rapat Tidak bisa Ditembus ya Ada nomor 25 Jimmy Jimmy Kepada Alpha Disana Lagi Lagi Lepas Nomor 16 Tadi Sayang Sekali Masih Ada Muksin Disana Dibaca Dengan Baik Ini Sangat Bahaya Nomor Punggung 28 Han Gatot Ini ya Oh iya Gatot Dua pemain yang menggunakan GRC Nomor Punggung 28 Ada Gatot Dan Han Han Yang kali ini Lemparan Kedalam Kedalam Kali ini Masih Mencari Iya Gatot Kembali Ketengah Disana Ada Nomor Punggung 100 JJ Lepas Tadi Dari Kawalan Tew Tadi Bola Sayang Sekali Badun Jibon Lepas Jibon Tadi Henspol Jelas Tadi Dan Sepertinya Disengaja Atau tidak Oh Rupanya Pasif Tadi Dan Tidak Menghasilkan Kartu Sampai Dengan Saat Ini Tidak Ada Kartu Yang Dikeluarkan Oleh Wasit Riswan Ini Sebagai Salah Satu Bentuk Terjaga Kualitas Permainan Pada Kesempatan Sore Nomor Pengung 5 Kali Ini Jimmy DGPM FC Langsung Jimmy Ada Muksin Disana Dan Lagi Lagi Kembali Tekanan Tekanan Yang sangat Pressing Pressing Yang sangat Keras Dilakukan oleh Kawan Kawan Dari DGPM Tidak Memberikan Napas Sedikit Pun Kepada Pertahanan Belakang Dari Sander Lake Namun Sekali Lagi Sander Lake Dengan Pasukan Pemain Pertahanan Belakang Yang Sangat Berdisiplin Mampu Menghempaskan Setiap Alur Serangan Ada Martin Dan Kawan Kawan Di Sana Alfredo Kali Ini Gagal Alfredo Ya Serangan Balik Kita Kasihkan Walaupun Masih Dari 3 Per 4 Lapangan Hansen Kali Ini Masih Hansen Melewati Hendra Mencoba Hansen Bukan Merupakan Sebuah Pelanggaran Tadi Ya Badan Dari Seorang Hendra Tadi Mampu Mengimbangi Lari Dari Hansen Tengah Kali Ini bola Mencoba Alfredo Turun Kebelakang Masih Alfredo Ya Ketengah Kali Ini Ada Jimmy Tidak Melihat Posisi Dari Pemain Towing Back Kiri Yang Sudah Menunggu Di Sana Ada 12 Badu Lepas Kita Saksikan Alva Kali Ini Kebelakang Alva Ada Hendra Lagi Lagi Nomor 16 Masih Mencari Sudah Menunggu Disana Badui Ya Tepat Sekali Tadi Posisi Dari Seorang Dian Sudah Mendahului Pemain Belakang Terakhir Dari Sanderlake FC Hanhan Ketengah Alvedo Salah Tadi Bolanya Angkat Bolanya Muxin Yang Dituju Masih Muxin Tadi Ya Sayang Sekali Tadi Dari Tidak Bisa Memberikan Apa Yang Dimaui Tadi Dari Ini Kalau Kita Saksikan Dari Pertanding Pertama Tadi Sangat Terbuka Sekali Untuk Bisa Memberikan Umpan Kepada Pemain Depan Terbukti Tadi Dengan Melesakkan Satu Crossing Bisa Diterima Dengan Baik Oleh Dian Menghasilkan Sebuah Goal Yang Sangat Baik Sekali Tadi 1-0 Kegulan Sementara Bagi Kawan-kawan Dari DGPM Dian Tadi Berhasil Memecah Kebentuan Di Game Ketiga Ini Masih Berkutat Bola 1-0 Kedulukan Sementara Para Mitra Olahraga Coba dicapai Oleh kawan-kawan DGPM Dimana Mereka Tadi Di game Pertama Mereka Kalah 2-0 Dari Sunderlag Ini Kembali Kita Saksikan Cepat Sekali Hansen Hansen Berhadapan Hendra Hansen Lagi-lagi Gagal Yang kedua Kalinya Sebuah Gerakan Yang hampir Sama Tadi Mitra Olahraga Dengan Beberapa Menit Yang Lalu Dimana Kembali Duel Terjadi Antara Hansen Dan Hendra Hansen Sangat Bisa Menentukan Karena Lepas Dari Kawalan Hendra Tadi Mungkin Hansen Akan Bisa Leluasa Menciptakan Peluang Bahkan Gol Kedua Gawang DGPM Kita Saksikan Kedua Pemain Masih Tergeletak Dan Bisa Melanjutkan Pertandingan Dan Tidak Terjadi Hal Tidak Kita Inginkan Ini Sesuatu Yang Wajar Terjadi Kalau Kita Lihat Tadi Dari Terjatuh Hansen Tadi Namun Tidak Keseimbangan Saja Dan Bukan Lahir Dari Sebuah Pelanggaran Keras Dan Justru Pelanggaran Dilakukan Oleh Hansen Sepertinya Tadi Kalini Jibon Sepertinya Mengarah Langsung Sudah Diberikan Tanda Oleh Dean Lepas Sekali Dean Tadi Dean Melebar Pada Alfredo Masih Alfredo Sudah Menunggu Di sana Dean Dari Muksin Sepertinya Mundur Ke belakang Langsung Iya Nomor 05 Jimmy Tadi Lagi-lagi Iya Langsung Bola Goal Tidak Tidak Terduga Tadi Sebuah Inisiatif Yang Dilakukan Nomor Punggung 16 Ini Mampu Memberikan Keunggulan Sementara Bagi Timnya Dan Menggandakan Keunggulan Bahkan 2-0 Keunggulan Sementara Bagi Kawan-kawan Dari DGPM Sebuah Balasan Yang Cukup Setimpal Mungkin Yang Mereka Peroleh Dimana Tadi Di game Pertama Mereka Kalah 2-0 Kali ini Mereka Merubah Situasi Merubah Pola Permainan Juga Merubah Taktik Dan Bisa Menghasilkan Sebuah Keunggulan Beruntun Tadi Dua Goal Tercipta Ke Gawang Dari Agus Sini Berganti Terjadi Sangat Seru Sekali Sangat Ketat Nilai Yang Diperoleh Sampai Dengan Akhir Nanti Dari 4 game Yang Direncanakan Kembali Kelapangan Kali Ini Para Mitra Olahraga Terima kasih Kepada Hugo Sportivo Yang Sudah Sponsor Wardrop Kami Dari Menu Bola Lampung Semoga Sukses Dengan Jersey Sempat Bola Dan Bisa Menjadi Jersey Pilihan Para Pecita Sempat Bola Di Lampung Hugo Sportivo Kembali Kelapangan Kali Ini Ya Dari Muxin Baik Sekali Muxin Kali Ini Lesakan Bola Langsung Goal Muxin Diteruskan Dengan Sangat Tipis Sekali Tadi Oleh Alfredo Nomor Pengu Sepuluh Dan Mereka Mampu Berbagi Keunggulan Berbagi Goal Tadi 3-0 Keunggulan Sementara Bagi Kawan-kawan Dari DJPM Pencapai Yang Sangat Baik Sekali Kerjasama Yang Sangat Baik Dan Taktis Skema Yang Begitu Bisa Terbuka Dan Sangat Sulit Sekali Untuk Bisa Ditembus Tadi Atau Bisa Diblok Tadi Bola Tadi Dari Muxin Tadi Sentuh Sedih Saja Oleh Alfredo Kembali Kita Selesaikan 3-0 Keunggulan Sementara Bagi DJPM FC Di game Yang ketiga Ini 7 gol Sudah Tercipta Angkat Bola Kedepan Ya Kali ini Lepas Lepas Seri Hendrak Lebih Dekat Kepada Penjaga Gawang Jack DJPM Kembali Begitu Sangat Termotivasi Dengan Lahirnya 3 gol Ini Dari Masih Ada Martin Disana Back Tangguh Dari Sanderlake Ini Ya Tenang Sekali Hendra Ketengah Kali Ini Oh Salah Pengertian Tadi Ada Nomor Punggung 20 Teo Ya Oh Salah Tadi Tidak Ada Komunikasi Seperti Miss Communication Antara Penjaga Gawang Dengan Nomor Punggung 12 Badu Ini Hampir Hampir Saja Tadi Menghasilkan Sebuah Kesalahan Namun Masih Bisa Dikuasai Dengan Baik Tadi Bola Hendra Kali Ini Langsung Hendra Terus Saja Melakukan Tekanan Melalui Jimmy Tadi 3 Kosong Keunggulan Sementara Bagi Rekan Rekan D DJPM FC Dean Nomor Nomor Punggung 16 Dan Gull Terakhir Dari Alfredo Berhasil Memberikan Keunggulan Sementara Masih Terus Menekan Dean Ada Nomor Punggung 16 Mencoba Mempertahankan Keberadaan Bola Han Han Di Blok Pola Terus Saja Tidak Berhenti Memberikan Pressing Pressing Kepada Pertahanan Belakang Dari Sandelake Kita Saksikan Nanti Di Game Keempat Juga Apa Yang Akan Terjadi Apakah Sandelake Atau DJPM Kembali Akan Memperoleh Kemenangan Karena Berdasarkan Perhutan Nilai Mereka Sangat Imbang Menang Seri Dan Menang Juga Kita Kembali Ke lapangan Serangan Cepat Kali Ini Ada Nomor Punggung 16 Okta Bukan Offset Tadi Ada Nomor Punggung 18 Willy Masih Willy Willy Mencoba Melapaskan Dari Kawalan Okta Oh Willy Bukan Tepat 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 Kanan Tadi Karena Memang Sudah Sangat Menumpuk Kita Saksikan Tadi Pertahanan Belakang Sudah Sangat Bisa Mengontrol Mengeradar Arah Bola Alfredo Kali Ini Bahaya Ini Para Mitra Olahraga Nomor 16 Dan Yang Dicari Sepertinya Dan Iya Sebarusnya Tari Ke Dan Tepat Tepat masih berpihak kepada tim dari DJPM semakin sorry pertandingan semakin seru semakin berjalan dengan sangat taktis efisien juga banyak sekali lahir di game-game goal-goal di game-game selanjutnya ini ya, di game-game ketiga kedua, kesatu tadi ya terus saja melancarkan serangan, nomor punggung 21 kali ini ada Alpha lepas tadi maksudnya Dejan terlampau kencang arah bola tadi, Hanhan kali ini ke tengah iya, Gratio disana oh, diambil alih kita dari Alfredo kali ini, DJPM kembali melebar bola masih begitu sabar ya, pemain-pemain dari DJPM ini walaupun sudah unggul 3 goal namun terus saja Muxin lepas Muxin Muxin langsung Muxin ya membentur Mistar ada Dejan kali ini lepas Dejan bisa dikontrol dengan baik tadi terselamatkan kembali Elias tadi iya, serangan balik kita saksikan nomor punggung 8 iya langsung saja Octa, langsung mengarah tadi namun tidak tepat ke gawang dari Eka ini kembali build up kali ini dilakukan oleh kawan-kawan dari DJPM FC sangat sabar sekali ya memang dengan keunggulan 3-0 sangat termotivasi mereka untuk bisa bermain lebih baik lagi lebih main to main ya dari kaki ke kaki melebar kali ini kita saksikan nomor punggung 16 lagi-lagi Dejan masih terus melakukan saksikan terdiri Alfredo yang dicari ya jelas sekali Derry sudah berdiri pada posisi offset tadi ya ya sudah sedikit menurun tempoh permainan ya di menit-menit akhir di game ketiga ini namun semangat cuang mana pemain dari DJPM terutama ya masih terus menekan juga serangan balik dari Sandelik sangat bahaya ini ya atramitra olahraga ya karakter mereka mengandalkan serangan balik cepat Willy kita saksikan masih bisa di antisipasi dengan baik oleh Jimmy tadi Muxin kali ini ada Theo Willy baik sekali Willy Willy masih Willy mundur ke belakang terburu-buru tadi Suko Martin kembali masih Martin lepas ada nomor punggung 16 di sana Okta masih Okta sayang sekali tadi arah lari Elias tersebut tepat namun bisa dibaca dengan baik tadi oleh Badui tadi sehingga gagal kembali terputus alur serangan dari Sandelik FC kali ini Deanne justru menekan dari sektor kiri cepat sekali Deanne Deanne sendiri masih lagi-lagi postur besar tubuh dari seorang Hanan ini mampu mengendalikan sebuah alur serangan yang coba dilakukan melalui kaki dari Deanne tadi ya 3-0 sementara masih keunggulan sementara bagi kawan-kawan dari DJPM FC tidak anti-hentinya kawan-kawan dari Sandelik ini juga kali ini Willy sendiri Willy Willy oh kenapa harus naik bola tadi ya para mitra olahraga sayang sekali ya sebuah kesempatan yang begitu terbuka tadi setelah lepas tadi dari kawalan Jibon tadi ya namun sayang tidak tenang tadi ya mengapa bola harus naik tadi ya bagaimanapun naluri seorang pemain depan yang memang harus sangat tenang dan sangat dingin ya walaupun sudah berhadapan dengan penjaga gawang namun lagi-lagi sebuah keberuntungan sebuah teknik yang harus bisa ketenangan yang harus bisa dimiliki oleh seorang pemain dalam hal ini adalah mental ya gagal kembali namun tidak berhenti kita saksikan ya respect kita saksikan Anhan tadi pemain 42 ada Theo disana masih Theo ya Okta ke tengah Okta Willy oh sayang sekali terangan balik kita saksikan justru oh di Dian 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 terus mencoba mengejar bola berhasil kita saksikan mempertahankan bola Dian lepas lagi-lagi tembok sangat tinggi dan Grendel sangat kencang atau sangat rapat dari nomor punggung 28 Hanan ini mampu kembali mengkondisikan pertahanan belakang yang sangat baik sekali Gatot kali ini melebar Gatot ada nomor punggung 17 Elias lepas Elias tadi begitu saja lemparan ke dalam kita saksikan pemain-pemain dari kedua tim untuk bermain di game keempat sudah disiapkan juga kita saksikan Adrian juga masuk di menit-menit akhir di game yang ketiga ini serangan balik cepat Derry kali ini Derry 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 lepas kontrolnya tadi oh hampir saja tadi sebuah situasi yang terjadi di depan gawang dari Agus tadi ya masih keunggulan bagi kawan-kawan dari DJPM FC dalam rangkaian sparring partner di kesempatan minggu sore hari ini G Muxin Jimmy Alfredo gagal Alfredo tadi mengkuasai bola ada nomor Elias kali ini ini yang sangat membahayakan ya lepas tadi ya umpannya sangat brilian dari seorang Elias tadi kepada nomor Willy masih langsung Willy kali ini lewat sangat baik sekali tadi kerja kerja sama dua pemain dari Sandalig tadi mengakhiri sebuah perjalanan dan menghasilkan sebuah goal yang sangat paling sekali tadi ya 3-1 3-1 masih keunggulan bagi kawan-kawan dari DJPM luar biasa Willy ini ya dua pemain yang menggunakan jersey sama Ari dan Willy ini ya sama-sama menggunakan jersey nomor punggung 18 ya mudah-mudahan tidak salah saya menyebutnya ya 3-1 sementara berhasil memperkecil keunggulan dari kawan-kawan DJPM FC ya di menit-menit akhir di game ketiga ini kembali ke lapangan kali ini begitu sabar ya kawan-kawan dari Sandalig ini ya mencoba terus menekan terus memberikan tekanan-tekanan yang berarti sementara kawan-kawan dari DJPM asik menyerang ya sehingga lupa dengan pertahanan belakangnya ya Jibon dan juga kawan-kawan yang lain kita saksikan ada Hendra di sana yang memang sementara dipercayakan 3 pemain ini untuk menjadi palang pintu terakhir dari DJPM ya namun lagi-lagi ya ya hampir saja tadi terjadi panik ya nomor punggung 100 GG berhasil menyelamatkan pertahanan belakangnya tadi ya walaupun menghasilkan tendangan sudut yang keempat ini ya di pertandingan game ketiga ini ya ada nomor punggung 16 salah satu supplier goal tadi dari DJPM ya ini dia saksikan dan nomor punggung 18 Willy atau Ari kembali kita saksikan Willy ke tengah ada Theo disana datang membantu Theo ya lepas tadi namun jelas sekali offset ya sangat jelas dari atas terlihat Derry kali ini ya sebagai seperti kompetisi saja ya pertandingan sore hari ini ya walaupun dalam skema fun game namun mereka sangat begitu semangat ya memberikan penampilan terbaiknya sehingga pertandingan sore ini berjalan sangat menarik sekali ya hal yang paling utama adalah penuh persahabatan ya diantara kedua tim ini yang saya katakan tadi berulang kali bahwa intensitas pelanggaran sangat kecil ya saya ingin sangat mudah bagi wasit Triswan untuk memimpin pertandingan pada ekspansori hari kembali kelapaan kali ini Theo ada Okta langsung saja maksudnya sebuah usaha yang dilakukan oleh Elias tadi ya mencoba menembus pertahanan belakang ya Dean menyebut bola jauh ya sendiri Dean masih mencoba mencari Adrian sepertinya Dean ya Muksin yang dicari masih Muksin ya sedikit bersabar Muksin ya Adrian apabila terkena Adrian Triswan mungkin sepertinya wasit akan menghentikan pertandingan ya karena memang posisi Adrian sudah pada posisi offset Elias kali ini ya Elias sendiri kali ini dari sektor kanan tidak terkawal wow baik dan sangat tepat sekali opsi yang diambil oleh seorang Elias tadi ya langsung menghujabkan bola ke arah gawang tadi ya karena memang posisi Eka ini sudah sedikit maju ke depan ya parameter olahraga sehingga sebuah pilihan yang sangat tepat sekali dari Elias tadi itu bisa langsung namun lagi-lagi bisa di blok dengan baik ya tendangan sudut yang kedua ini di game yang ketiga nomor punggung 8 disana Suko langsung Suko heading masih melenceng tadi heading dari Gatot tadi yang mengarah atau Hanhan mengarah ke gawang yang dikawal oleh Eka juga bersiap-siap juga tim yang diturunkan di game keempat ini kembali ke lapangan kali ini Elias tadi berhasil merebut bola Elias sendiri ya wow offset sepertinya jelas tadi kembali kali ini Anda Moksin DJBM masih sangat bisa membaca alur serangan ya atau masih membaca keadaan terakhir dari kawan-kawan Saddle Lake ya sehingga terus mereka memberikan tekanan namun juga kawan-kawan dari Saddle Lake mampu memanfaatkan kesempatan untuk melakukan counter attack ya terbukti tadi satu goal tercipta untuk memperkecil keunggulan dari tiga goal yang diperoleh oleh kawan-kawan dari DJBM ini melalui serangan balik cepat ya sangat yakin sekali mereka kali ini Dean lagi-lagi Dean yang bermain sangat on fire pada kesempatan sore hari ini ya angkat bola Willy hari kali ini masih Elias yang dicari bisa diantisipasi dengan baik tadi oleh Badui Muxin sangat cepat sekali dan deras bola masih 3-1 keunggulan pertandingan semakin sore dari ke game dari game ke game berjalan sangat baik sekali dan juga menghasilkan progres mutu kualitas permainan yang sangat baik ya sekali lagi dua komunitas sepak bola yang ada di Bender Lampung ini kembali sore hari ini bertemu dalam sebuah rangkaian sparing partner ya untuk memperarat persaudaraan pertemanan persahabatan melalui sepak bola juga kesehatan yang mereka prolek jangan bermain sepak bola masih kita sastikan Sili berganti iya Elias kali ini tidak henti-hentinya Elias terus ya memberikan suplai-suplai bola ke depan ya bola dari penjaga gawang ekat tadi menandai berakhirnya game ketiga dengan skor akhir keunggulan bagi kawan-kawan DJPM dengan skor 3-1 selamat untuk kawan-kawan dari DJPM yang berhasil yang berhasil meraih poin penuh di game yang ketiga ini baik sementara kita akan kembali ke studio untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini dan menantikan pertandingan di game yang keempat atau game yang terakhir masih bersama kami menu bola Lampung selamat menikmati